Ya, pemirsa pemerintah daerah Kabupaten Batanghari resmi menetapkan besaran zakat fitrah tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Penetapan ini setelah melalui rapat koordinasi penentuan kimat zakat antara kemenak Batanghari, pemerintah Kabupaten Batanghari, Basnas, dan MUI. Dari ketentuan tersebut, besaran tertinggi zakat fitrah bila dirupiahkan per orang mengeluarkan 54.400 rupiah. Rapat penutupan besaran zakat fitrah di Kabupaten Batanghari yang telah berlangsung pada tanggal 15 Maret 2024 dengan dihadiri oleh MUI Batanghari, Basnas Batanghari, Kemenak Batanghari, serta pemerintah Kabupaten Batanghari. Dari hasil ketentuannya, zakat fitrah harus dikeluarkan dalam bentuk beras atau makanan pokok lainnya, seberat 2,5 kg beras per jiwa atau 3,5 liter. Amir Hamzah, Kadis Kominfo Batanghari, mengumumkan pengeluaran zakat fitrah berupa makanan pokok seperti beras, disesuaikan dengan kebutuhan kesehari-hari beras yang kualitas dikonsumsi. Pengeluaran zakat fitrah yang dikeluarkan dengan bentuk berupa makanan pokok berupa beras dapat diganti dengan uang dengan ketentuan disesuaikan harga beras yang dikonsumsi. Dalam ketetapannya, pemerintah Kabupaten Batanghari melalui ketetapan bersama menetapkan jumlah besaran uang zakat fitrah per jiwa, yakni beras kualitas baik senilai Rp54.400 per jiwa, beras kualitas sedang senilai Rp48.000 per jiwa, beras kualitas biasa senilai Rp41.600 per jiwa. Setelah satuan berasnya tetap 2,5 kg per jiwa per 1 orang, sedangkan untuk rupiahnya, untuk beras kualitas baik itu di harga Rp54.400, Rp54.400, sedangkan untuk kualitas sedang yaitu di angka Rp48.000, 2 rupiahnya ya, Rp48.000 sedangkan untuk kualitas biasa di angka Rp41.600, maka kami meimbau bagi masyarakat, silakan membayar zakat fitrahnya di tempat yang masing-masing, atau juga bisa melalui wasnas. Amir menjelaskan penetapan tersebut telah disetujui Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. Warga muslim Kabupaten Batanghari dapat menyeluruhkan zakat fitrahnya di setiap masjid dan musola yang berada di lingkungan masing-masing yang membuka penyeluruhan zakat fitrah. Namun boleh dalam penyeluruhan zakat fitrah ke Basnas Batanghari sebagai lembaga resmi yang dibentuk di Kabupaten Batanghari. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.